Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, saya Vladimah Ensen Mardika Bisa disapa Dima atau Vladimah juga boleh, hari ini saya masih menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Berkait pertanyaan tadi, sebelah ada akan menjadi bukti, partai mana kira-kira yang serius untuk mengawal demokrasi kita yang sudah mengerucut Selamat malam, saya Vladimah Ensen Mardika, bisa disapa Dima atau Vladimah juga boleh, hari ini saya masih menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Terkait pertanyaan tadi, sebelah ada beberapa hal yang kita tangkap dalam situasi pemilu hari ini Kami dari teman-teman mahasiswa memandang memang ada kecurangan yang sangat tersistematis disini dan sangat masif TSM, struktur sistematis dan masif Nah, hari ini pun, sikat saja rasanya, saya nggak akan lama-lama, kita juga tadi sempat di awal dibahas soal angket kan Hari ini kita punya stance yang cukup kuat tentang bagaimana kita melihat negara saat ini Kita sama-sama tahu bagaimana politisi akan bekerja, bersikap, dan berbicara Akan selalu berkutat pada kepentingan-kepentingan dan akan selalu berkutat pada itu-itu saja, nggak akan lebih daripada itu Tidak pernah ada nama Vladimah atau nama siapapun itu dalam mereka karena saya bukan elitis, hanya rakyat sipil biasa Untuk tentang angket tersebut, itu sebetulnya akan jadi ajang yang sangat pas untuk partai-partai itu membuktikan diri Setelah sekian lama, 9,5 tahun di era kepresidenan Bapak Joko Widodo, itu mahasiswa tidak mempercayai kinerja-kinerja lembaga tersebut Partai-partai manapun itu dalam anggapan hal ini itu sama-sama saja Nah maka angket itu akan menjadi bukti partai mana, kira-kira yang serius untuk mengawal demokrasi kita yang sudah mengerucut dan hanya disampaikan selama 5 tahun sekali Karena kan itu, pemerintah baru bicara soal demokrasi secara masif, secara besar, digaungkan, keterlibatan pemuda Itu baru ketika pemilu saja, baru ketika 2023-2024 sebelumnya nggak ada Sangat tipis sekali, kalaupun ada itu sangat minim, nggak sebanyak ini Karena mereka melihat adanya peluang-peluang untuk memenangkan dan memang perlu untuk mengambil suara-suara anak muda Jadi pertama, kita menganggap bahwa itu merupakan ajang kita lihat partai mana yang kira-kira masih menjalankannya sebagai perwakilan dari rakyat itu sendiri Kemudian yang kedua, kami dari awal sudah sempat banyak aksi berkali-kali, termasuk ke MK sekalipun kan Tapi hari ini, kami sejujurnya tidak ingin melihat hanya dari paslon 02 saja Karena kalau kita lihat rekam jejaknya, sebetulnya pernah ada kecenderungan bahwa tiga pihaknya juga sama-sama memiliki potensi untuk memasangkan yang diusung dengan Mas Gibran itu tadi Ada hal-hal tersebut Nah, tapi hari ini yang ingin saya lihat juga adalah begini Kutusan MK itulah awal mula kekurangan itu terjadi Yang memang dilakukan sendiri oleh Bapak Jokowi itu sendiri, melalui dengan campur tangannya oleh Paman itu sendiri Nah, tegas-tegas saja bicara seperti itu, lantang-lantang saja Karena memang itu faktanya Karena memang akhirnya diungkapkan ada kecurangan, ada pelanggaran etik Yang anehnya hari ini disikapin sama teman-teman adalah itu sama sekali tidak berpengaruh Kalau di kampus, ini level kampus saja ya Ini level kampus Kalau di Trisakti, prosedural pencalonannya cacat, itu dianulir Di-disqualify gitu Nah, hari ini masa Universitas Trisakti bisa jalanin pemilu lebih baik daripada negara ini? Nah, itu kan konyol Trisakti cuma grogol saja, nggak nyampe dia Nggak nyampe, cuma narya kecil saja dia Kumpulan itu Nah, tapi kita seperti itu Karena kita taat sama konstitusi yang berlaku Nggak ada ceritanya, main tabra-tabra aturan macam itu, nggak ada Kalau ada yang memang melanggar etik Melanggar peraturan, konstitusi Atau bagaimana kita menyebutkan batasan-batasan yang ditentukan Maka harusnya di-disqualify Tidak sah Karena proseduralnya sudah cacat Kira-kira demikian Anggapan dari saya Maka